Halo assalamualaikum teman dan ya vlog kembali lagi di video aku kali ini aku mau bikin cemilan yang simple dan enak ini juga bisa buat jadi ide jualan disini aku punya sosis beberapa sosis aku kupas dulu dari plastiknya seperti ini jika sudah semua disini sosis yang panjang ini aku bagi dua disini hanya aku bagi nah seperti ini ini sosis yang biasa ya yang suka ada di frozen food atau di tempat-tempat yang biasa jual sosis nah ini adalah roti tawar biasa disini roti tawarnya akan aku bagi empat nah seperti ini jika sudah aku gulung atau aku apa ya namanya ya aku giling gulung giling pokoknya dia sampai tipis nah seperti ini lakukan hingga habis semua adonannya atau semua rotinya nah kalian bisa kira-kira aja ya berapa banyak roti dan berapa banyak sosis yang mau dibuat nah jika kita sudah tipis seperti ini bisa kita gulung ke sosisnya sosis yang tadi kita belah lanjut kita gulung-gulung sama roti yang tadi kita potong dan disini untuk lemnya aku pakai cairan tepung ya tanpa rasa tanpa dikasih apa-apa hanya air dan terigu nah disini aku habiskan dulu semuanya aku selesaikan aku gulung-gulung nah udah jadi seperti ini ya hasilnya lumayan banyak nah untuk biar tambah cantik disini aku belah untuk ujungnya ujung kanan dan kirinya atau atas dan bawahnya seperti ini biar dia mekar saat digoreng nanti nah ini dia sudah jadi semuanya nah siap untuk digoreng disini aku menggunakan api kecil ya dan minyaknya itu pun sekiranya sekiranya aja setengah setengah adonan ini pun nggak apa-apa nggak masalah karena dia pasti merata atau kalian mau banyak minyak juga nggak apa-apa tapi setelah digoreng harus ditiriskan ya nah ini udah jadi udah kecoklatan udah mekar bisa kita angkat nah hasilnya lucu ya seperti permen ada kanan kirinya itu mekar nah ini lanjut aku goreng dulu semua adonannya hingga habis nah jika sudah selesai bisa langsung disajikan nah ini hasilnya sudah digoreng tadi lucu kan lucu 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 anak-anak pasti suka nah biar tambah enak atau tambah lezat disini aku pakai saus nah sausnya ini bebas ya mau saus sambal saus tomat nah disini aku hias mereka pakai saus tomat nah lanjut ke mayonaise untuk toppingnya ini kalian bebas ya bisa menggunakan apa aja boleh pakai saus sambal saus tomat ataupun pakai yang biasa kalian ini biasa kalian menggunakannya nah ini dia hasilnya sudah jadi roti gulung sosis selamat mencoba di resep ini ini tuh rasanya enak banget gurih dan crispy untuk adonan rotinya selamat mencoba di resep ini terimakasih yang sudah menonton video ini jangan lupa di like comment and share bye bye sub indo by broth3rmax